Intro Haleluya Salom Salam berkat sukacita buat Bapak Ibu suratku sekalian Kita bertemu kembali Karena setiap hari saya mau memberkati Bapak Ibu suratku sekalian Lewat perenungan harian Yang kami bagikan dalam program Be Blessed in Few Minutes Dan harapan kami saudara kiranya menjadi berkat Karena memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Kalau diibaratkan ini berkat maka itu bagian dari kemurahan yang Tuhan berikan Dan ini juga bagian dari kasih sayang Tuhan terhadap kita semua Sehingga rasanya kalau kita tidak mendengar firman ada yang kurang Rasanya kalau kita tidak berdoa ada yang kurang Rasanya kalau kita tidak memuji Tuhan ada yang kurang Dan kalau kita ingat baik-baik saudaraku sekalian Memang hidup itu harus terus bergaul karib dengan Tuhan Karena itu menguntungkan kita Karena kita bergaul karib dengan pencipta kita Pencipta langit dan bumi dan segala isinya Dan firman Tuhan kali ini yang saya akan bagikan Terambil di dalam Masmur 23 ayat yang ke-6 Dikatakan demikian Kebajikan dan kemurahan belaka Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Artinya tidak ada waktu terus menerus Karena kalau kita sudah diberkahi Diberkati oleh kemurahan Tuhan Diberkati lewat kebajikan Tuhan Wah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Itu menunjukkan perlindungan Tuhan itu sempurna buat kita Sehingga setiap tantangan yang kita hadapi Setiap kegelisahan hati Kecemasan hidup Yang selalu mengganggu ketentraman manusia Kehadiran Tuhan itu cukup Karena kalau saudara Baca dalam firman Tuhan Tadkala murid-murid Yesus Diombang-ambingkan oleh angin ribut Tuhan hanya berkata Tenang dan diamlah Kalimat tenang dan diamlah Artinya gini Kalau kita lagi stres Kita lagi kalut Lagi ketakutan Lagi khawatir Tenang dan diamlah Karena kata tenang dan diamlah Tuhan sendak mengajak kepada kita Satu untuk berdoa Yang kedua untuk merenungkan setiap kebaikannya Yang ketiga untuk mempercayainya Karena Tuhan terlalu sanggup Untuk bisa dipercaya Sukses buat saudara Maju terus Dan Tuhan Yesus memberkati Haleluya